Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pertemuan kali ini di ilmu panggung olahraga dan praktikum. Kita akan coba bahas sistematika laporan praktikum panggung olahraga. Yang pertama berisi cover, yang kedua bisa diisi dengan kata pengantar, yang ketiga adalah laporan praktikumnya. Di cover ini berisi judul laporan praktikum, seperti Anda lihat, dan file ini sudah dibagikan kepada Anda. Identitas Prodi, dan jangan lupa tahunnya adalah 2021. Silakan masukkan nama kelompok Anda di sini. Formatnya sudah jelas. Berikutnya kata pengantar, silakan Anda tambahkan, sebagus mungkin. Dan yang paling penting adalah laporan praktikumnya. Bagaimana laporan praktikum ini dibuat? Kita sudah melakukan praktikum sebanyak empat praktikum. Sebetulnya ada lima, satu lagi adalah golongan darah. Cuma kita tidak bisa melakukannya karena saat pandemi seperti ini Anda harus melakukannya secara offline. Artinya kita tidak membebankan Anda harus melakukan praktikum sesuatu itu. Pada bagian pertama di laporan praktikum, yaitu praktikum mengenai denyut jantung. Ini denyut jantung ini Anda pada bagian A-nya silakan isi oleh hasil praktikum Anda dari catatan-catatan kecil Anda ketika melakukan praktikum. Yaitu berupa tabel ya, disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah pembahasan. Dalam pembahasan harus melingkupi beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, apa sih pertanyaannya ini? Apakah ada perbedaan fisik apa, frekuensi denyut jantung? Apalagi setelah melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik yang digunakannya adalah jongkok berdiri, jogging, dan sprint utamanya. Jadi ada tiga macam jenis aktivitas fisik yang akan dibedakan. Apakah berbeda setelah jongkok berdiri, frekuensi denyut jantungnya dibandingkan dengan jogging dan sprint? Jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa harus dijelaskan? Anda harus bisa menganalisa aktivitas fisik jongkok berdiri, jogging, dan sprint. Mulai dari intensitasnya, apakah di level berat, ringan, dan berimplikasi pada jantung? Nah, itu membutuhkan referensi teori yang harus Anda gali di sana. Jadi jangan asal menurut asumsi Anda saja. Tapi harus berdasarkan kesimpulan dari Anda membaca teori. Silahkan bisa Anda cari di buku-buku fisiologi olahraga atau faal olahraga, atau buku-buku lainnya yang mendukung terhadap pertanyaan ini untuk dijawab. Berikutnya, aktivitas fisik yang mana pemulihannya yang lebih cepat, yang lebih cepat recovery-nya. Dan itu jelaskan juga kenapa. Jadi tiga aktivitas fisik itu menurut Anda, berdasarkan kajian teori yang Anda baca, kelompok Anda baca, itu aktivitas fisik mana yang cepat sekali recovery-nya. Yang ketiga adalah apa ada perbedaan peningkatan denyut jantung antara si A dan si B. Artinya sampelnya kan dua. Itu untuk jadi komparasi apakah si A itu cepat recovery-nya, denyut jantungnya seperti apa, apakah ketika diberikan aktivitas fisik denyut jantungnya luar biasa meningkatnya, atau seperti apa. Nah itu Anda harus kaitkan dengan kualitas kebugaran individu dari sampel tersebut. Berikutnya, dalam pembahasan dikemukakan antara hasil praktikum dengan teori yang ada, seperti yang saya sebutkan tadi, bandingkan antara hasil teman yang satu dengan yang lainnya. Contoh teori yang digunakannya adalah jantung akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukan. Ciri-ciri orang yang bugar, nah ini bisa juga di ilmu kepelatihan, terus kaitannya intensitas aktivitas fisik dan pemulihan dan lain sebagainya. Sumber silakan lihat di buku Fisiologi Luar Raga, jurnal, kalau mau cari jurnal Anda bisa searching di skolar.google.co.id. Terus majalah internet dan buku sumber lain. Nah itu untuk praktikum ke satu. Berikutnya praktikum yang sudah kita lakukan adalah, yang kedua adalah suhu tubuh. Seperti biasa, pada bagian A-nya adalah hasil praktikum. Masukkan data berupa tabel. Yang kedua adalah pembahasan. Apa sih yang harus dibahas pada suhu tubuh ini? Apa ada perbedaan suhu tubuh sebelum aktivitas? Setelah jogging dan setelah sprint. Nah ini yang harus Anda jawab. Biasanya kalau ada yang berbeda, apalagi suhu tubuhnya lebih rendah dibandingkan sebelum aktivitas, nah itu Anda harus kaji dari tentang mengenai metabolisme. Maka di dalamnya, dalam pembahasan ini kemukakan antara hasil praktikum dengan teori yang ada adalah tentang metabolisme, energi beraktivitas, setata suhu manusia, dan lain sebagainya. Nah itu teori yang mendukung ke sana. Untuk Anda menjawab. Jadi jangan asal jawab saja. Tapi harus dikaitkan dengan kejadian teori, sumbernya ada, maka nanti sumbernya dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah itu harus ilmiah ya, dasarnya Anda menjawab pertanyaan ini. Apa ada perbedaan peningkatan atau penurunan suhu tubuh antara si A dan si B? Ini sama dengan membandingkan antara kualitas dari individu yang melakukan menjadi sampel itu. Jadi aktivitasnya sama, praktikum suhu tubuh itu kan, tiga, aktivitas fisik. Ada jongkok berdiri, ada jogging, terus ada sprint. Nah, apa ada perbedaan suhu sebelum aktivitas, setelah jogging, dan setelah sprint? Jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Biasanya setelah jogging dan setelah sprint, apakah ada perbedaan suhunya seperti itu? Nah itu bisa terjawab ketika Anda sudah membaca mengenai metabolisme, energi untuk beraktifitas suhu tubuh manusia. Atau disebutnya metabolisme dan tata suhu. Anda cari teorinya itu ya. Bisa melalui jurnal segala macam, atau internet. Jurnal yang berkaitan dengan fisiologi olahraga. Saya kasih sumbernya tadi, yaitu skolar.google.co.id. Anda bisa searching di sana ya. Tidak di google.com ya. Yang ketiga adalah praktikum tekanan darah. Nah, hasil praktikum ini seperti biasa nanti, yang sudah Anda dapat adalah data tabelnya Anda sajikan. Nah, pembahasannya di poin B. Coba saudara-saudara, langkah-langkah untuk mengetahui tekanan darah seseorang. Nah, ini yang kemarin Anda pakai. Kayak misalkan langkah-langkahnya, Anda narasikan kembali di sini. Nah, berikutnya apa ada perbedaan tekanan darah antara sebelum dan setelah aktivitas. Karena memang kalau denyut jantung akan kelihatan cepat. Kelihatan tekanan darah itu kelihatan langsung. Ketika dikasih aktivitas fisik. Tapi apakah tekanan darah sama seperti denyut jantung? Itu Anda munculkan jawaban di sini. Apa ada perbedaan tekanan darah antara sebelum aktivitas dan setelah aktivitas. Nah, jelaskan. Kemukakan berdasarkan teori. Anda ngomong itu harus berdasar pada teori untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Yang ketiga, jelaskan apa kaitannya antara aktivitas fisik dengan tekanan darah. Ini juga harus Anda jawab supaya nanti lengkap dalam pembahasannya. Dalam pembahasan dikemukakan antara hasil praktikum dengan teori yang ada seperti yang di atas tadi. Terus ada juga tentang tekanan darah teorinya. Ini banyak sekali. Tidak mesti di buku Fisiologi Olahraga tapi di Fisiologi Dasar juga. Beberapa sumber ada yang membahas. Atau ada juga buku mengenai Fisiologi Olahraga dan Kerja. Itu Anda bisa cari supaya jawaban Anda benar-benar ilmiah. Atau dari jurnal. Kalau jurnal itu tidak mesti berbayar biasanya pada gratis. Anda tinggal download PDF-nya. Anda baca apakah ada. Anda searching di Google Scholar misalkan mengenai tekanan darah pada saat berolahraga atau beraktivitas fisik. Nanti jurnalnya akan keluar banyak. Anda pilih yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam praktikum ini. Berikutnya yaitu praktikum sistem respirasi. Praktikum sistem respirasi ini ini catanya silakan silakan Anda isi datanya di sini. Kemarin itu ada yang kalau nggak salah praktikumnya adalah menahan nafas secara satu, secara dua. Ada meniup manometer satuannya mmHg. Ada menahan manometer di angka 40 mmHg. Sekian berapa detik yang dia mampu menahan. Anda isi di sini. Nah itu kalau di bagian A semua praktikum di bagian A itu adalah data mentah yang Anda dapat. Berikutnya adalah pembahasan pertanyaan yang harus Anda jawab. Apakah ada perbedaan waktu cara menahan nafas satu dan dua. Karena cara menahan nafas yang pertama adalah Anda menghirup dan menahannya langsung. Yang kedua Anda menghirup membuang setengahnya baru Anda tahan nafas. Nah cara mana yang lebih enak dilakukan? Jelaskan alasannya. Ini berarti nanti kaitannya dengan sampel yang melakukan. Anda tanya sampelnya apa yang melakukannya bagaimana perasaan dia ketika melakukan cara nafas satu dan dua. Apa ada perbedaan hasilnya atau A dan B atau misalkan antara satu dengan yang lainnya apa hubungannya hasil yang diperoleh dengan kemampuan sistem respirasi. Dalam pembahasan dikemukakan antara hasil praktikum dengan teori yang ada. Contoh teorinya tentang sistem pernafasan sudah pasti. Otot-otot pernafasan efek latihan fisik pada sistem pernafasan ini sudah ya di fisiologi kemarin. Kita sudah bahas ini. Terus berikutnya ada tekanan darah dan lain sebagainya. Sumber bisa dilihat di buku fisiologi olahraga jurnal dan majalah atau internet ya. Silahkan. Yang penting ada sumbernya. Terus Anda dapat sumber tersebut dan harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Kayak begitu ya. Ini wajib ini. kalau jurnal misalkan kalau website ya. Kalau jurnal itu Anda harus memasukkan judul siapa pengarangnya. Terus kayak begini. Ini jurnal. Ini jurnal. Ini judulnya The Elderly Need for Physical Activity. Nah ini nama jurnalnya di sini. Terus volume dan diakses pada tanggal berapa, jam berapa. Nah itu untuk jurnal ya. Kalau buku ya sudah pasti seperti ini. Kalau jurnal seperti ini. Pak boleh website silahkan. Anda website-nya muncul. Munculkan alamatnya. Tapi jangan lupa untuk kapan diaksesnya jam berapa. Itu harus ada misalkan diakses tanggal sekian jam sekian. Itu ya. sekian penjelasan mengenai materi kali ini yaitu penjelasan laporan praktikum yang harus Anda kumpulkan berkaitan dengan deadline-nya nanti akan dibahas di grup WhatsApp ya. Silahkan Anda kerjakan tugas laporannya bekerja bersama dalam satu kelompok supaya laporannya maksimal. Anda bisa juga memasukkan dokumentasi jika ada setelah daftar pustaka dalam bentuk lampiran misalkan. Silahkan Anda buat khusus untuk dokumentasi jika ada dokumentasi yang Anda lengkapi atau Anda ambil yang Anda ambil Anda silahkan masukkan dokumentasi. Terima kasih semoga sehat selalu dan kita selalu diberikan imunitas yang bagus untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih dari saya cukup sekian di Lahi Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati